Melancong di Bali tak hanya bisa menikmati keindahan pantainya saja. Jangan lupa untuk mencoba juga beragam aktivitas airnya yang seru. Salah satunya adalah Floor Rider. Ini adalah wahana yang membuat kita bisa berselancar di atas ombak buatan. Berdiri di atas papan selancar menaklukkan ombak. Bukan di laut sungguhan, tapi ombak buatan. Namanya Floor Rider, berlokasi di Surf & Turf, Nusa Dua, Bali. Wahana yang satu ini cocok bagi peselancar pemula, termasuk saya. Pertama kali kita akan dibimbing instruktur. Mulai dari membaca arus ombak, kemudian menggunakan papan selancar. Sampai berdiri dan beraksi di atas papan. Kalau pertama kali mencoba wahana Floor Rider ini, memang dikirakan. Tetapi jika sudah bisa dimainkan, ternyata sama sekaligian dan malah dikit ketagihan. Floor Rider bisa dimainkan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Arus ombak disesuaikan dengan kemampuan peserta. Setelah bermain dengan ombak buatan, lanjut berbasah-basahan. Dengan wahana seluncur Spaceball. Kita akan meluncur dari ketinggian 9,5 meter dengan ban. Selain wahana bermain air, pemandangan Pantai Nusa Dua juga bisa jadi alternatif relaksasi setelah seharian bermain. Untuk target market sih semuanya campur sih mbak. Jadi kita banyak juga yang emang teman-teman, grup of friends, terus ada juga family, couple pun juga ada di sini. Untuk menikmati berbagai permainan di sini, pengunjung harus meroboh kocek 450 ribu rupiah untuk orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak 250 ribu rupiah. Wahana ini dibuka mulai pukul 11 siang hingga 6 sore. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.